Dalam cinta itu ada tiga jenis hubungan Yang paling berat yang pertama ini Codependent Nanti ada independent Dan yang ideal yang ketiga namanya interdependent Codependent itu orang yang kalau mencintai tidak mandiri Dia tergantung melekat pada yang dicintainya Jadi oso mengkritik orang yang kalau mencintai melenyapkan dirinya Merenyapkan individualitasnya demi yang dicintai Kehilangan kepribadiannya Dia mengorbankan dirinya dengan cara ingin membahagiakan Yang dia cintai Ini namanya relasi yang codependent Ini negatif Kata oso orang yang kalau mencintainya seperti ini Ya cinta itu akan jadi beban dalam hidupnya Dia tidak akan bisa tumbuh Dia bisa kehilangan dirinya Seperti saya bilang tadi Ini cinta yang jadi penjara Kita didominasi disitu Kita dipenjara Tidak bisa ngapa-ngapain Ini namanya relasi codependent Biasanya coraknya sangat posesif Kita rasanya dikejar-kejar tiap hari untuk membahagiakan yang kita cintai Sampai kehilangan diri kita sendiri Jadi nanti pasangan kita bilang Aku suka loh kalau kamu pakai baju warna merah Kamu terus Wah cepat-cepat ke mall nyari baju warna merah Aku senang loh kalau kamu pakai apa gitu Wah kamu cepat-cepat gitu Pokoknya tiap hari kamu dikejar-kejar pikiranmu Tentang bagaimana memuaskan yang kamu cintai Sampai lupa dengan dirimu sendiri Kamu tidak pernah mikir loh Menurutku kalau aku sendiri nyaman tidak sih pakai baju warna merah itu Aku sendiri merasa serak tidak sih Melakukan ini melakukan itu Nah kita tidak mikir ke situ Kan ada teori cinta yang lain yang bilang Pecinta sejati itu melupakan dirinya Tapi bagi Oso tidak begitu Jadi justru cinta yang codependent Ini cinta yang lemah Bukan cinta yang sejati Cirinya apa Kodependensi itu Biasanya tidak tegas Lemah Kalau ditanya apa-apa kamu Maunya apa Ah terserah kamu saja Pingin nopo Terserah saja Padahal ya Ini mau Ya enggak apa-apa Mau lah itu Mau ya enggak apa-apa Mau itu kan Pokoknya terserah lah Kamu pingin nopo Aku ikut saja Ini justru Menyusahkan semuanya Jadi kamu enggak punya pendirian Kamu lemah Kamu enggak jadi dirimu Padahal mungkin kamu enggak suka Kamu enggak senang Kemudian biasanya Terus komunikasinya enggak sehat Satu arah Jadi ada yang mendominasi Mendominasi dalam hubungan Yang satu ingin menyenangkan Yang lain saja Kemudian ada yang Diam-diam merasa Berkorban Aku sudah korban Macem-macem loh Untukmu Apa yang sudah tidak Kuberikan padamu Aku sudah Kehilangan waktu kuliah Teman-teman kulolos Aku belum demi dirimu Aku sudah Diam-diam kamu Menghitung sendiri itu Bahwa kamu sudah Banyak berkorban Itu alamat Kamu ada di Jenis Kodependent Diam-diam Kamu menyalahkan Yang kamu cintai Wah kalau enggak ada Kamu mungkin Saya sudah lulus Kalau enggak ada Kamu mungkin Aku asik Sama teman-teman Aku nongkrong Jalan-jalan Yang ada kamu saja Aku jadi Malam miku Aku enggak asik Ini salahnya Tapi kamu enggak berani Ngomong Kalau ketemu dia Gimana yang seneng Seneng enak Diam-diam Kamu enggak seneng Sebenarnya Itu namanya Kodependent Jadi kebebasan Mau kamu pasrahkan Padanya Untuk didominasi Ini jenis Pertama Ada jenis Kedua Ini lumayan Tapi juga Belum Unggulan Yaitu Jenis Hubungan Independen Jenis Independen Ini Terlalu Terpisah Kalau tadi Kan ada Yang satu Tergadai Kebebasannya Kalau ini Mandiri Tapi Karena terlalu Mandiri Justru Keintimannya Jadi berkurang Kedekatannya Jadi berkurang Berdua Tapi Nafsi-nafsi Nah Itu juga Enggak enak Namanya Terlalu Independen Terlalu Mandiri Nanti Begitu Makan di warung Kita Bayar sendiri-sendiri Ya Siap Independen Namanya Hitung-hitungan Kan kita Sendiri-sendiri Memang Ya Boleh Tidak apa-apa Yang masing-masing Dengan versinya Jadi Mungkin diajak makan Kamu mau dimana Saya mau di warung Sana Kalau kamu Saya yang sini saja Ya sudah kamu ke sana Saya sini ya Itu Independen Namanya Jadi Masing-masing Dengan Keinginannya Kepribadiannya Individualitasnya Sama sekali Tidak mau Diganggu Aku Yuk Aku Kamu Yuk Kamu Mari kita Jalan sendiri-sendiri Versi kita Jadinya Apa Nggak harmonis Mungkin Juga Nggak romantis Jadi Kalau diajak Pake Baju Yang coraknya Mirip Nggak usah Kayak Anak yatim Aja Iya Bener Sih Tapi Kan Pasangan Ini jenis Kedua Namanya Independent Iya Bagus Lebih bagus Daripada yang Kodependen Tapi Harmoni Dan Kebersamaannya Kurang Egonya Masih Kuat Masing-masing Biasanya Mudah Konflik Seolah-olah Bersama Tapi Rasanya Kok Nggak Saling Peduli Rasanya Kurang Perhatian Kalau Terlalu Independent Terlalu Nafsi-Nafsi Aku Aku Kamu Kamu Kebetulan Saja Kita Seolah-olah Seperti Pasangan Ini Kayak Independent Coba Kalian Evaluasi Lagi Saya Nggak Tahu Kalian Punya Hubungan Dengan Apa Dan Siapa Itu Kira-kira Kodependen Apa Independent Yang Diidealkan Dalam Banyak Tulisan-tulisannya Oso Kalau Bisa Ya Interdependen Interdependen Itu Interdependensi Itu Masing-masing Masih Punya Ruang Untuk Pengembangan Diri Individualitasnya Tapi Tetap Menjaga Komitmen Dan Keharmonisan Bersama Nggak Ada Yang Berkorban Nggak Ada Yang Mengorbankan Diri Masing-masing Saling Mendukung Pengembangan Diri Jadi Dasarnya Kepedulian Dan Penghormatan Respek Dan Care Itu Interdependen Aku Ya Aku Kamu Ya Kamu Tapi Kan Kita Ini Punya Keinginan Bersama Punya Cita-cita Bersama Punya Target Bareng Yuk Saling Bernegosiasi Saling Membantu Saling Menguatkan Saling Berkomitmen Oh Ini Namanya Interdependen Cirinya Apa Interdependen Itu Tahu Batasnya Masing-masing Itu Ciri Pertama Sudah Jadi Oh Ya Yuk Kita Bersama Tapi Aku Tahu Yang Bagian Itu Privacy Mu Monggo Kamu Dengan Privacy Sampai Di titik Ini Saya Tidak Mau Ikut Campur Itu Sudah Pilihan Ini Namanya Tahu Batasnya Meskipun Tetap Peduli Kok Tiba-tiba Pilihannya Ngaco Saya Ingatkan Kemudian Komunikasinya Aktif Jadi Komunikasinya Sehat Tidak Saling Cuek Tidak Diam-diaman Atau Ngotot-ngototan Ingin Mendominasi Saling Menghormati Menerima Tanggung jawab Siap lah Kalau memang Ada yang bisa Saya bantu Saya bantu Nah Itu namanya Mau menerima Tanggung jawab Untuk Pengembangan Diri kita Masing-masing Kalau aku bisa Menyumbang Apa Akan saya Lakukan Terus Interdependent Itu dasar Dan cirinya Lagi Kepercayaan Saling Percaya Kalau curiga Terus Itu Biasanya Masih Independent Masing-masing Tidak mau Dicurangi Kawatir Dikalahkan Kawatir Didominasi Akhirnya Saling Tidak Percaya Mau Saya serius Tapi nanti Kalau kita Jadi Kalau tidak Jadi Gimana Ruki Terus Jadinya Ngambil Jarak Tidak Ada Saling Percaya Terus Percaya Diri Mau Apa-apa Oke Keinginanku Ya saya Sampaikan Apa Adanya Itu Percaya Diri Terbuka Dan Jujur Kemudian Saling Memperhatikan Kebutuhan Tidak Egois Mikir Keinginanku Sendiri Sambil Oh kalau Dia Gimana Kira-kira Begini Kalau Mungkin Dia Tersinggung Ya Tidak Usah Oh Dia Tidak Cocok Yang Gitu Tidak Usah Itu Namanya Saling Memperhatikan Kebutuhan Satu Sama Lain Itu Yang Disebut Interdependent Jadi Dari Tiga Ini Silahkan Teman-teman Mengevaluasi Jenis Hubungan Dengan Siapa Saja Bisa Saja Dengan Orang Tua Bisa Saja Dengan Saudara Dengan Teman Kelas Dengan Sahabat Kalian Itu Kodependent Atau Terlalu Independen Apa Sudah Ideal Di Level Interdependent Baik Kita Lanjutkan Lagi Nah Sebelum Kita Mencintai Keluar Kata Osho Kita Harus Mencintai Diri Kita Sendiri Ini Dasarnya Sudah Tidak Mungkin Kita Bisa Mencintai Yang Diluar Diri Kita Kalau Kita Belum Mencintai Diri Kita Kata Osho Jika Seseorang Tidak Bisa Mencintai Dirinya Sendiri Dia Juga Tidak Bisa Mencintai Orang Lain Seorang Pria Yang Mencintai Dirinya Sendiri Mengambil Langkah Pertama Menuju Cinta Sejati Ibarat Melempar Kerikil Kedalam Danau Yang Sunyi Riak Melingkar Pertama Akan Muncul Di Sekitar Kerikil Sangat Dekat Dengan Kerikil Tersebut Dan Kemudian Riak Itu Akan Terus Menyebar Hingga Mencapai Pantai Terjauh Jika Engkau Menghentikan Riak Yang muncul Di Dekat Kerikil Tidak Akan Ada Riak Lain Sama Sekali Jadi Kalau Kita Melemparkan Batu Ke Sungai Yang Airnya Tenang Itu Kan Nanti Ada Buletan Gelombangnya Yang Paling Awal Paling Dekat Dengan Batunya Terus Tambah Luas Tambah Luas Sampai Bengkir Kalau Buletan Paling Awal Tidak Ada Tidak Mungkin Ada Buletan Gelombang Selanjutnya Yang Paling Awal Itu Simbol Dari Cinta Kita Pada Diri Kita Sendiri Kalau Kita Tidak Mencintai Diri Kita Sendiri Bagaimana Kita Bisa Mencintai Yang Lain Ada Urean Selanjutnya Kata Oso Pria Yang Mencintai Dirinya Sendiri Akan Menghormati Dirinya Sendiri Dan Orang Yang Mencintai Dan Menghormati Dirinya Sendiri Akan Menghormati Orang Lain Karena Dia Tahu Sama Seperti Saya Orang Lain Juga Demikian Sama Seperti Saya Menikmati Cinta Hormat Martabat Begitupulah Orang Lain Kalau Saya Menghargai Diri Saya Saya Tahu Caranya Menghargai Orang Lain Kalau Saya Mencintai Diri Saya Saya Tahu Caranya Mencintai Orang Lain Oh Ternyata Diperhatikan Itu Enak Ya Saya Tahu Berarti Untuk Membahagiakan Orang Lain Saya Harus Memperhatikannya Jadi Kalau Kita Peduli Dengan Diri Kita Kita Akan Tahu Apa Yang Membuat Kita Bahagia Senang Nyaman Dan Pada Akhirnya Kita Bisa Melakukannya Untuk Orang Lain Kalau Kita Jarang Mandi Misalnya Terus Eh Ternyata Tidak Mandi Tiga Hari Tidak Apa-apa Kok Buktinya Saya Masih Senang Senang Saja Misalnya Yo Kamu Akan Cenderung Misalnya Ngasih Nasihat Keteman Sudahlah Tidak Mandi Tidak Apa-apa Saya Contohnya Begini Kamu Contohnya Dirimu Jadi Kalau Kamu Menghargai Dirimu Kamu Tahu Caranya Menghargai Orang Lain Kalian Misalnya Yang Terbiasa Kalau Ngomong Kuasar Misalnya Ternyata Ngomong Kuasar Itu Asik Kok Akhirnya Kamu Juga Kepada Keluar Kepada Temen Mua Yang Lain Juga Seneng Ngomong Kasar Jadi Ibaratnya Seperti Itu Cinta Diri Kenapa Sip Aku Harus Cinta Diri Kita Dulu Bukankah Lebih Enak Mengutamakan Yang Lain Dulu Kalau Kamu Beres Dirimu Kamu Mencintai Dirimu Berarti Kamu Mengelola Dirimu Ketahap Yang Sangat Ideal Ada Lebih Banyak Hal Yang Bisa Kamu Lakukan Untuk Yang Diluar Dirimu Kalau Kamu Tidak Peduli Dirimu Dirimu Kacau Acak Apalagi Sakit Sakitan Apalagi Gimana Kamu Bisa Mencintai Yang Diluar Dirimu Kamu Sakit Misalnya Batuk Misalnya Kamu Tidak Peduli Kesehatan Akhirnya Saya Batuk Tidak Apa-apa Yang Penting Yang Saya Cintai Bahagia Gimana Bisa Bahagia Tiap Kali Dekat Kamu Batuk Nanti Dia Malah Nutup Mulut Aduh Kamu Disuruh Pulang Aduh Tidak Jadi Mesra Malah Penyakit Kamu Tidak Mencintai Dirimu Ngomong Juga Begitu Kalau Kamu Senang Ngomong Kasar Ya Mungkin Tidak Kerasan Orang Di Sekeliling Itulah Dasarnya Jadi Sebelum Kita Mencintai Yang Diluar Diri Ayo Mencintai Diri Kita Sendiri Dulu Ngopeni Diri Kita Amanat Pertamanya Disitu Maka Kata Oso Paragraf Ketiga Menarik Sokrates Berkata Kenali Dirimu Buddha Berkata Cintai Dirimu Kata Oso Buddha Jauh Lebih Benar Kenapa Karena Jika Kamu Tidak Mencintai Dirimu Sendiri Kamu Tidak Akan Mengenal Dirimu Sendiri Pengetahuan Hanya Akan Muncul Kemudian Cinta Yang Mempersiapkan Landasannya Kalau Kita Mencintai Diri Kita Maka Kita Akan Bisa Mengenali Diri Kita Lebih Dalam Tidak Bisa Ujuk Ujuk Mengenali Cinta Cinta Harus Jadi Landasannya Maka Sokrates Benar Budha Lebih Benar Kata Oso Karena Mencintai Diri Akan Jadi Landasan Kita Memahami Diri Kita Lebih Tepat Lebih Benar Itulah Mengapa Dasarnya Cinta Itu Self Love Cinta Diri 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 Terima kasih.